Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abluhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'd Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kita belajar bahasa Arab Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa jalan yang memberikan kita keselamatan dan kenikmatan Islam hanya satu dan tidak berbilang Jalan tersebut yaitu mengilmui dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya Dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Faraktufikum amrayni lantadillu ma tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyeh Dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh dengan keduanya yaitu Al-Quran wa sunnah Dan Allah SWT telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran Karena bahasa Arab adalah bahasa terbaik yang pernah ada Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berakal atau memikirkannya Ibn Qasir mengatakan Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas dan paling banyak pengungkapan makna yang dapat menenangkan jiwa Karena itu, kitab yang paling mulia ini yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang paling mulia Karena itu, tak perlu diragukan lagi Memang sudah semestinya bagi seorang Muslim untuk mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya Syekh Abdul Rahman As-Sadi mengatakan Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia Bahasa Rasul yang diutus kepada mereka dan menyampaikan dakwahnya dalam bahasa itu pula Bahasa yang jelas dan gamblang Dan renungkanlah bagaimana berkumpulnya keutaman-keutaman yang baik ini Al-Quran adalah kitab yang paling mulia Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia Diturunkan kepada manusia yang paling mulia Dimasukkan ke dalam bagian tubuh yang paling mulia yaitu hati Untuk disampaikan kepada umat yang paling utama Dengan bahasa yang paling utama dan fasih yaitu bahasa Arab Kemudian Syekhul Islam Ibn Utaimiyah juga mengatakan Sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitabnya Dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampiri salah Dan akhir hikmah Serta menjadikan generasi awal Berkomunikasi dengan bahasa Arab Maka tak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam Kecuali dengan bahasa Arab Karena itu memahami bahasa Arab bagian dari agama Keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab Mempermudah kaum muslimin dalam memahami agama Allah Ta'ala Dan menegakkan siar-siar agama ini Serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal kaum muslimin Yaitu Muhajirin dan Nasar Kemudian beliau juga mengatakan Dan sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama Hukum mempelajarinya adalah wajib Karena memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib Dan keduanya tidaklah bisa dipahami Kecuali dengan memahami bahasa Arab Hal ini sesuai dengan kaedah dalam ilmu Usul fiqh Yaitu sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna Nah, pelaksanaannya Kecuali dengan sesuatu yang lain Maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib pula Namun di sana ada bagian dari bahasa Arab Mana yang wajib Ain dan mana yang wajib Kifayah Berdasarkan penjelasan ini Dapat kita simpulkan bahwa Bahasa Arab adalah bahasa agama Islam Dan bahasa Al-Quran Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Dengan benar dan selamat Kecuali dengan bekal bahasa Arab Dan menyepelekan dan menggampangkan belajar bahasa Arab Akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama Serta jahil atau bodoh dalam banyak permasalahan agama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!